Jelang Tahun Baru 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi menyiapkan sejumlah jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dari luar kota yang akan berwisata ke kawasan Sukabumi. Petugas akan mensiagakan sejumlah personil di titik lawan kemacetan. Satu Lintas Polres Sukabumi telah menyiapkan jalur alternatif khususnya ke jalur wisata seperti Simpang Tenjo Ayu, Simpang Nagrak, dan Simpang Karang Tengah Cibadak Sukabumi. Di jalur ini petugas telah menyiagakan sejumlah personil untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan. Namun hingga kini, di jalur utara Sukabumi masih terpantau lancar dan belum terlihat kepadatan arus kendaraan wisatawan. Kasat Lantas Polres Sukabumi Ibtu Riki Fahmi Mubarok mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembatasan kendaraan berat dan mengecek kelayakan kendaraan wisatawan untuk mengantisipasi kecelakaan. Selain itu, pihaknya pun menghimbaui wisatawan yang akan menuju ke pantai Pelabuhan Ratu tidak menggunakan jalur Cikidang karena memiliki karakter jalan yang cukup ekstrim. Jadi untuk kendaraan, pembatasan itu sendiri kita berlakukan untuk ke wilayah wisata, khususnya di Pelabuhan Ratu. Yang paling kita antisipasi adalah jalur, lalui jalur Cikidang. Pembatasannya itu sendiri adalah kita mendapatkan beberapa personil untuk mengecek kelayakan kendaraan, khusus untuk kendaraan beban berat, kemudian bak terbuka, itu kita larang. Hingga saat ini tercatat 1.326 kendaraan roda 4 dan 1.162 kendaraan roda 2 masuk ke wilayah Sukabumi. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan diduga banyaknya pilihan lokasi wisata menjadi kunjungan ke wilayah Sukabumi berkurang.